Inilah macam-macam rezeki menurut Islam 1. Rezeki yang dijamin Rezeki ini merupakan rezeki yang telah didetapkan Allah SWT bagi tiap-tiap pahluknya Berbagai ketetapan yang dimaksud dapat meliputi semua unsur seperti waktu, macam, kadar, rupa serta temporalnya Hal ini disampaikan Allah dalam Al-Quran pada surat Hud ayat ke-6 yang artinya Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberinya rezeki Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya Semua tertulis dalam kitab yang nyata 2. Rezeki yang dibagikan Yang termasuk pada rezeki yang dibagikan adalah rezeki yang masih dapat berubah tergantung dari usaha yang dilakukan seorang hamba Hal ini terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rod ayat ke-11 yang artinya Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum Maka tak akan ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain dia 3. Rezeki yang dijanjikan Rezeki jenis ini masih dapat berubah dalam hal kadarnya Sebagai hambanya, manusia harus secara aktif berusaha untuk menjemputnya Rezeki jenis ini merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia Yang telah berhasil memenuhi berbagai kriteria yang telah ditentukan Allah SWT Terima kasih telah menonton!